Halo semuanya, selamat siang dan apa kabar anda pada siang hari ini Kita berjumpa lagi dalam suasana pekan pertama di bulan Januari 2019 Ini adalah Jekos Vlog edisi kedua di tahun 2019 Hari ini hari Senin, Senin pertama di tahun 2019 Senin tanggal 7 Januari 2019 Oke, disini di Jekos Vlog kedua di tahun 2019 ini saya ingin berbagi beberapa hal Beberapa menit yang lalu, saya baru saja nonton satu video Yang menarik dari Dediko Muzia tentang apa itu smart people Linknya nanti akan saya taruh di sebelah kanal atas dari video ini Ya, saya 100% setuju dengan smart yang disampaikan oleh Dediko Muzia Itu adalah kepanjangannya S itu artinya spesifik M itu artinya mimpi A itu action, tindakan R itu artinya realistis Realis Dan T itu adalah tough, anggur Jadi singkatnya Smart people menurut Dediko Muzia adalah Bukan orang yang cerdas Bukan hanya orang yang cerdas Tetapi orang yang memiliki Sebuah mimpi Yang spesifik Mimpi yang spesifik Lalu diwujudkan Dalam sebuah tindakan Nyata Tindakan yang nyata Lalu diwujudkan Diusahakan Dalam sebuah tindakan yang nyata Tanpa dia harus Menjadi orang lain Menghilangkan dirinya Tanpa dia itu harus Tidak tahu dirinya itu siapa Dan dia tangguh Dia tidak menyerah Dalam mencapai Impian Dan apa yang Orang itu cita-citakan Itu kalau smart people Menurut seorang Dediko Muzia Dan saya setuju itu Dan saya setuju Karena hal tersebut Jadi sebuah Jadi kalau Kalau misalnya saya punya mimpi Otomatis saya harus Bermimpi apa Yang spesifik itu Mimpian saya itu apa Harus spesifik dan jelas Spesifiknya Mimpi saya itu apa Lalu apa yang harus saya lakukan Pertama Saya ukur diri Realistis tadi Ukur diri Siapa saya Kelebihan saya apa Kekurangan saya apa Dan saya bertindak Setelah saya mengukur diri Saya wujudkan Dalam tindakan yang nyata Dan saya tidak nyerah Tidak boleh nyerah Dalam mencapai Apa yang saya impikan Sekarang saya bagikan Mimpi saya kepada anda Para teman Cerdas semuanya Yang menyaksikan Jekos vlog Siang hari ini Atau di Waktu yang lain Ya Walaupun video ini Saya buat di hari kerja Di hari Senin 7 Januari 2019 Anda bisa menyaksikan video ini Kapanpun anda mau Karena ini sifatnya vlog Ini sifatnya Record Tidak live Seperti saya dulu Gini Impian saya Yang spesifik Impian saya Tentulah menjadi seorang Milyarder Tentulah pengen seorang Yang punya banyak uang Pasti Lalu spesifik Saya spesifikan Impian saya itu maunya apa Misalnya Saya pengen punya hunian Di daerah-daerah premium Di Jakarta Seperti di Pondok Indah Di Menteng Di Fluid Saya pengen punya rumah Dan apartemen Di daerah-daerah yang tadi Lalu saya pengen punya mobil sendiri Ya Spesifik Harus spesifik Mobilnya apa Misalnya Misalnya Tapi saya bicara kenyataan Saya mau beli Toyota Kijang Bekas Bukan baru Saya mau beli Toyota Kijang bekas Nah Lantas untuk mencapai kesana Apa yang harus saya lakukan Ya Nah apa Nah Saya pengen spesifik Rencana saya ke depan Kalau saya misalnya punya uang Ya Misalnya saya punya uang Dan punya modal cukup Saya ingin Berinvestasi saham Ya Berinvestasi saham Nah Berinvestasi saham pun Harus realistis Ada era di situ Realistis Saham apa saja Yang bisa mengarahkan saya Ke Impian saya tadi Maaf 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 Kondisi Maaf Maaf saya lepas kacamata ya Anda kalau tahu Sosok ini Investor saham Terkaya di Indonesia Ini disebut-sebut Sebagai Warren Buffett Indonesia Loh 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 Dia bilang Kalau mau kaya Dari investasi saham Berarti Pilihlah Perusahaan Yang berkapitalisasi besar Yang kedua Pilihlah Perusahaan Yang Baik Dari segi manajemennya baik Dari prospek bisnisnya pun juga baik Dan yang ketiga Dan yang ketiga Pilihlah Perusahaan Yang bertumbuh Bisa dilihat Nah bagaimana caranya perusahaan itu bertumbuh Tentunya dilihat dari pergerakan saham Selama 5 tahun Dan financial reportnya Laporan keuangan selama 5 tahun Kalau Angkanya terus meningkat Berarti dia bertumbuh Nah Saham apa Yang Bisa mengantar saya ke sana Untuk saya investasikan Saham perusahaan yang berkapitalisasi besar Di Indonesia Apa perusahaan yang berkapitalisasi besar BCA Bank BCA Dengan kita Pegang banyak saham BCA Misalnya Dimulai dari yang kecil-kecil dulu aja Kita beli saham Misalnya Satu lembar Sepuluh lembar Satu lembar Sepuluh Sekecil aja Kalau kita ada Kalau misalnya saya ada Saya tambah lagi berapa lembar Berapa persen kita pegang Ya Tambah mungkin besar Dan kalau performa perusahaan Pantajemen perusahaannya itu baik Pantajemen perusahaannya itu baik Ya Apa saya akan untung Untung dong Keuntungan bisa saya dapat Melalui capital gain Ya Capital gain itu artinya adalah Keuntungan Kenaikan dari keuntungan Dari investasi Dan kenaikan Keuntungan dari perusahaan Ya Keuntungan bisa kenaikan harga saham Saya dapat untung Ya kan Kalau misalnya perusahaan itu Atau misalnya bank BCA Itu tidak membagikan Dividend Saya tidak tahu Apakah bank BCA Membagikan dividend Kepada Pemegang saham Atau enggak Saya tidak tahu Ya Karena saya belum sampai ke sana Nah kalau di Luar Indonesia Apa perusahaan yang berkapitalisasi besar? Apple Yang punya iPhone itu Anda mungkin tahu Apple cuma iPhone Tapi sebenarnya Apple itu juga perusahaan Naik investasi Dengan Anda berinvestasi di Apple Perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di dunia Dan itu juga Perusahaan yang saya lihat Dari pergerakan saham Selama 5 tahun terakhir Dan Dari financial reportnya Juga Anda lihat Itu perusahaan yang Menguntungkan Bisa itu Bisa enggak Mengantarkan saya ke sana? Bisa Kepada impian saya tadi Bisa Apalagi impian saya Yang spesifik lagi Oh saya ingin punya hunian Di luar Indonesia Saya ingin Menghajikan kembali mama saya Saya ingin Membahagiakan mama saya Dengan cara apa? Saya Lulus kuliah Dengan Predikat yang memuaskan Nah apa yang harus saya lakukan? Tentunya saya harus belajar yang rajin Dapat Nilai bagus Tapi tentu Sistem pendidikan di Indonesia Kurang cocok dengan saya Sehingga Kualitas dari Apa yang saya belajar Kualitas belajar saya itu Yang harus saya Pertontonkan ke mama saya Kalau saya adalah Seorang intelektual Saya adalah seorang yang Cerdas Saya adalah seorang yang Pandai Saya adalah seorang Yang Berawasan buas Itu Actionnya Apa yang harus saya lakukan? Itu semua berawal dari mimpi saya Itu kan tadi mimpi saya Mimpi saya sudah saya bagikan secara spesifik Nah Actionnya Apa yang harus saya lakukan? Untuk mencapai impian-impian saya tadi Actionnya Sudah saya peparkan Apa sudah saya lakukan? Actionnya Saya belajar yang rajin Saya Pertontonkan Kualitas Dari hasil Apa yang saya belajar itu Saya pertontonkan Saya tampilkan di depan banyak orang Sudah saya lakukan Tapi saya harus realistis Tapi saya harus ukur diri Realistis Itu kenapa saya selalu mengatakan realis Ada beberapa orang Yang Menawarkan ke saya Ya Apa Apa mau jadi ini pencerama Mau jadi ahli agama Masuk pesantren Saya realistis Saya Secara agama Gak bagus-bagus sama Terlebih Kalau teman-teman nonton Vlog saya yang judulnya Being Skeptical Taste Saya sudah mulai ragu Kepada terhadap Tuhan Dan saya sudah tidak lagi percaya Kepada konsep ketuhannya Dan konsep agama Alias saya sudah Deklarasikan diri saya Sebagai Mohon maaf Orang yang Tidak mau lagi Diperbudak oleh Theological toxic Ya Racun teologis Ya Kalau saya Kalau itu Penghak bahasa halus saja Kalau kasarnya Saya sudah memilih Untuk menjadi Atheist Agnostik Dan free thinker Saya sudah memilih Untuk Tidak mau lagi Beragama Ya Kalau itu kasarnya Cuma saya perhalus Saya tidak mau Diperbudak oleh Racun teologis Karena apa Racun-racun teologis itu Sifatnya Mau mencablah Nah ini Saya sudahi dulu nih Ngomong kayak begini Nanti takutnya Saya malah Dipanggil oleh Seseorang Dan nanti Dijerat dengan Pasal Penodaan Penodaan Indomie Atau gimana Gitu ya Nanti saya Dijerat dengan Pasal Penistaan Indomie Gitu ya Gitu Ya kan Jangan ya Jangan Jangan Saya gak mau Ya pokoknya gitu lah Ya Tapi kenapa saya Harus Tapi realistis juga Saya Saya Untuk menjalani Pilihan saya tadi Yang tadi sudah saya sampaikan Gak bisa saya di Indonesia Karena Sebenarnya Maaf nih Saya ngomong jujur Saya paham Ateisme Agnostikisme Dan ketidakberagamaan Itu sebenarnya Walaupun diizinkan oleh Pancasila Bukan lewat sila pertama Tapi lewat sila kedua Ketiga Keempat Dan yang kelima Dan pasal 28 Undang-undang 1945 Tegas mengatakan Setiap orang Boleh Menjalankan Apa yang ada Di dalam Menurut Kepercayaannya Menurut Keyakinannya Boleh Menjalankan Di Indonesia Orang boleh gak Jadi Ateis Agnostik Free thinker Tentu saja boleh Dijamin oleh undang-undang Sebenarnya Diizinkan oleh undang-undang Yang tidak mengizinkan Itu apa Saya bicara realistis ya Yang tidak mengizinkan Ketiga paham tadi Ketiga Ketiga paham Yang bertentangan Dengan ketuhanan Yang Maha Esa Di Indonesia ini Adalah apa Itu Ketuhanan Yang Maha Esa Yang tidak mengizinkan Ketiga itu Selain ketuhanan Yang Maha Esa Political correctness Ketersinggungan publik Juga tidak mengizinkan Ketiga tadi Untuk bisa Untuk di Anud Indonesia Ya kan Begitu Makanya saya realistis Makanya saya Sebenarnya Kalau saya Berdoa Beribadah Secara agama Yang lama saya Agama Islam Itu pun saya Sebenarnya pura-pura Saya baca Al-Quran pura-pura Saya Sholat pun Pura-pura Saya zikir pun Pura-pura Mana bisa Orang yang Menundungan kepura-puraan saya Menjadi ahli agama Gak bisa Makanya saya realistis Apalagi saya Sudah Menyatakan diri saya AAF Anda tahu sendiri Kalau Anda Puter lagi Bisa menjadi AAF Itu aja Lalu Apa yang harus saya lakukan Setelah itu Saya mengukur diri Kelemahan saya Di mana Anda lihat Garis tangan saya Saya beberapa kali Kepakar Ramalan Garis tangan Garis tangan saya ini Menunjukkan Dua kelemahan Utama saya Saya gak bisa Melakukan pekerjaan Yang kasar Dan saya Cenderung Boros Kalau sudah Dapat War lebih Saya ukur diri Berarti apa Yang sesuai dengan saya Saya hanya bisa Melakukan pekerjaan Yang mengandalkan Bulut dan Pikiran Kayak gitu Gak bisa Saya melakukan Pekerjaan rumah Yang kasar Kayak Ngiram bunga Nyapu Bisa itu pun Yang terpatas Oke Lalu saya harus Tangguh Tangguh Apapun omongan orang Yang jelek-jelek Biarin aja Orang mau Ngomong saya apa Biarin Saya gak Ambil Istilahnya Istilahnya itu Yang harus saya lakukan Terakhir Saya tidak boleh Terganggu Oleh Pikiran-pikiran Yang gak penting Gak boleh Saya terganggu Oleh omongan-omongan Yang hanya akan Mendestruksikan saya Menjatuhkan saya Yang merugikan saya Nah itulah mungkin Sedikit Tanggapan saya Mengenai Video smart Smart people Dari Dedy Corbusier Ya itu impian saya Sudah saya sampaikan Ya bahwa saya Menjadi Saya ingin memiliki Unian Punya mobil sendiri Dan Rencana-rencana Sudah saya paparkan Ya You should do that Kalau bisa di publish Di youtube seperti ini Supaya Orang ingat Oh Apa impian kamu Oh Orang ini Problem Video sekian Karena itu Cita-cita saya Mimpi saya Perubah-ubah Dulu saya Cita-cita Menjadi TV first Tapi Tapi setelah saya ikut Komunikan Tapi beberapa bulan Beberapa saat kemudian Saya Ubah impian saya Menjadi diploma Dan akhirnya Saya putuskan Impian saya Cita-cita saya Kalau gak jadi diplomat Jadi pengusaha Itulah kenapa Saya kuliah di administrasi bisnis Ya karena Administrasi bisnis Itu bisa menjangkau Kedua-duanya Administrasi bisnis Ada bisnis internasional Bisa jadi diplomat Bisa Jadi pengusaha Bisa Bisa Jadi belajar dua Bisa mencakup semuanya Administrasi bisnis Bisnis Dan politik Satu Kalau gak itu Itu dia Kalau tidak orang yang berkecimpung Di dunia diplomasi Minimal saya Bisa aktif Dalam dunia bisnis Itu cita-cita saya Itu impian saya Yang harus saya lakukan Belajar yang rajin Dan Kalau gak Melamar jadi PNS Kementerian Luar Negeri Jadi diplomat Ya paling gak Saya Bekerja di perusahaan Menjadi Atau tidak Menginvestasi saham Dengan Kriteria yang tadi Sudah saya sampaikan Dan Atau paling gak Saya bikin usaha Usaha Yang Tidak perlu Harus Menguntungkan Tapi usaha Yang Membuat Anda Senang Dan membuat saya Senang Dan saya bahagia Dalam Menjalankan Usaha saya Jadi Dalam bermimpi Dalam meraih cita-cita Dalam menentukan cita-cita Dan dalam hidup ini Jadilah orang yang realis Itu pesan saya Walaupun Anda boleh mengatakan Kalau orang lain bisa Kenapa saya gak bisa Kalau orang lain bisa Saya harus bisa Dan segala macam Realis itu penting Realis itu penting Anda perlu mengukur diri Anda Kelebihan Anda Kekuangan update Karena itulah Patokan utama Untuk hidup sukses Selama-lamanya Terima kasih Sudah menyaksikan Selamat siang Selamat kembali Selamat kembali Dan melanjutkan Aktifitas Anda Di hari Senin pertama Tahun 2019 ini Senin 7 Januari 2019 Terima kasih Dan Saya doakan Impian Anda Cita-cita Anda Tercapai Di tahun 2019 ini Semoga Anda semua Bahagia Dan Sukses Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih